Selom Kiranya Bapak Ibu Saudara senantiasa sehat Dan ada dalam perlindungan Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Sapan rohani kita pada saat ini Terambil dari kolose pasalnya yang kedua Ayatnya yang keenam Dan ayatnya yang ketujuh Saya akan membacakan untuk Saudara semua Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam dia Hendaklah kamu berakar di dalam dia Dan dibangun di atas dia Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu Dan hendaklah hatimu berlimpah dengan syukur Amen Jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kolose adalah surat pengembalaan Yang ditulis oleh Rasul Paulus Diperuntukkan bagi jemaat di kolose Tentu ada yang melatar belakangnya Surat ini ditulis Sebab Sebab di jemaat kolose itu bertumbuh Berkembang Tentu ini akan berbahaya Bagi iman warga jemaat Warga jemaat bisa mengalami apa yang disebut dengan kebingungan Mana yang benar nih Diajar oleh guru-guru inikah Atau yang diajarkan oleh Rasul-Rasul Kristus Termasuk di dalamnya adalah ajaran-ajaran Rasul Paulus Nah disitulis oleh Rasul Paulus Tidak mengendaki Agar supaya warga jemaat ini Tidak terperosok Kedalam kesesatan iman Namun Warga jemaat mengalami pertumbuhan iman yang benar Iman yang benar Adalah Iman yang bersumber dari kebenaran Dan sumber dari kebenaran itu adalah Firman Tuhan sendiri Itu yang menjadi patokannya Sehingga Bapak Ibu kalau Dulu di pokok-pokok ajaran GKJ Tahun 2005 Mengenal Tiga tolak ukur berjenjang Alkitab Pokok-pokok ajaran GKJ Dan Tanger Talak GKJ Alkitab atau firman Tuhan Iman adalah sumber kebenaran Dan sumber kebenaran itulah yang akan menuntun Akan membentuk iman yang benar Iman Dalam pengertian Atau dalam konteks Dalam konteks kolose Pasalnya yang kedua Ayat 6 Sampai dengan ayatnya yang ketujuh Itu dipahami sebagai Knowledge Dipahami sebagai pengetahuan Iman Yaitu pengetahuan Tentang kebenaran Mengapa demikian Bapak Ibu Saudara Karena iman itu tidak bisa Dilepas pisahkan dengan pengetahuan Iman itu tidak bisa dilepas pisahkan Dengan pemahaman Apa yang kita pahami Tentang kebenaran Itulah yang akan membentuk iman kita Nah agar supaya Iman warga Jumaat Kolose tidak terperosok Kedalam Kesesatan Rasul Paulus Mengingatkan Kepada warga Jumaat Rasul Paulus Menuntun Warga Jumaat Agar apa toh Agar Mereka dapat bertumbuh Di dalam iman Yang benar Sehingga mereka Tidak mengalami Apa yang disebut Dengan kesesatan iman Nah Bapak Ibu Saudara Agar supaya Warga Jumaat itu Tidak mengalami Kesesatan iman Ya ada beberapa syaratnya Yang pertama Bapak Ibu Saudara Ya Karena setiap warga Jumaat Setiap orang Kristen Itu kan pasti Adalah orang-orang Yang telah menerima Tuhan Yesus Kristus Orang-orang yang telah Percaya kepada Tuhan Yesus Kristus Orang-orang yang Percaya kepada Yesus Kristus Orang-orang yang telah Menerima Yesus Kristus itu Adalah orang-orang Yang harusnya Tetap di dalam Yesus Tetap di dalam Yesus itu Artinya apa Tetap di dalam Firmannya Tetap di dalam Relasinya Ya Dengan siapa Dengan Yesus Ya Bukan dengan yang lain Termasuk Di dalamnya adalah Percaya akan Kebenaran-kebenaran Firman Yang telah Difirmankan oleh Yesus Yesus Itu yang pertama Yang kedua Rasul Paulus Mendorong agar Supaya warga Jumaat itu Mengalami pertumbuhan Iman yang baik Iman yang benar Mereka harus Berakar Di dalam Kristus Akar imannya Itu semakin kuat Ya Akar imannya itu Semakin Menjalar Akar imannya itu Semakin Masuk Ya Kalau kita berbicara Soal iman Ya masuk Semakin Dalam Semakin Merambat Di dalam Kristus Nah agar Supaya iman Kita Akar iman Kita itu Kuat Ya Makanannya harus Cukup Bapak Ibu Kalau makanannya Cukup Itu akan Menambah Akarnya itu Semakin Bertumbuh Dengan baik Ya Yang saya Maksudkan Makan disini Adalah makanan Rohani Kalau makanan Rohaninya itu Cukup Maka akar Kita juga Semakin Merambat Semakin Masuk Kedalam Yaitu Di dalam Tuhan Kita Yesus Kristus Oleh sebab itu Kita perlu Ya Berdoa Kita perlu Membaca Alkitab Kita perlu Membangun Ibadah Kita perlu Menghayati Situasi yang ada Di dalam kehidupan kita Lalu kemudian Mengingat akan Kebenaran Kebenaran Sabda Tuhan itu Supaya kita Dimampukan Untuk dapat Menanggapi Peristiwa Peristiwa Yang ada Di sekitar kita Itu sebagai Pembelajaran Bagi Iman Percaya kita Ya Oleh sebab itu Hidup kita Belajar Belajar Dari Pengalaman Pengalaman Itu Kita Belajar Dari Kebenaran Sabda Tuhan Itu Dan Kita Memetik Sesuatu Hal yang Kita yakini Sebagai Kebenaran Yang pada Akhirnya Sesuatu Yang kita Yakini Sebagai Kebenaran Itu Akan Menuntun Kita Kepada Sebuah Perbuatan Yang Benar Makanya Kita Perlu Berakar Di dalam Kristus Yang berikutnya Kehidupan Iman Percaya Kita Juga Perlu Dibangun Di Atas Kristus Kristus Diibaratkan Oleh Rasul Paulus Itu Sebagai Pondasi Kalau Pondasi Rumah Kita Itu Kuat Ya Maka Pondasi Itu Mampu Kemudian Menyangga Bangunan Yang Ada Di Atasnya Sehingga Menjadi Bangunan Rumah Yang Kuat Tidak Mudah Roboh Ya Sama Dengan Keterakaran Pohon Kalau Pohon Itu Akarnya Bagus Akarnya Sihat Dia Merambat Dia Masuk Ke Dalam Tanah Maka Sebesar Apapun Angin Yang Menerpanya Pohon Itu Tidak Mudah Tumba Nah Rasul Paulus Mendorong Agar Supaya Warga Jemaat Itu Berakar Di Dalam Kristus Warga Jemaat Itu Dipangun Di Atas Kristus Rasul Paulus Juga Berkehendak Agar Supaya Warga Jemaat Itu Bertambah Teguh Dalam Iman Bertambah Teguh Semakin Teguh Semakin Kuat Semakin Perkasa Sebab Apa Tantangan Iman Kita Itu Bukan Hal Yang Kecil Bukan Hal Yang Ringan Semakin Tinggi Pohonnya Semakin Besar Kemungkinan Angin Menerpanya Demikian Juga Dalam Kehidupan Kita Setiap Orang Percaya Bapak Ibu Nah Disitulah Kemudian Kita Didorong Agar Supaya Kita Itu Senantiasa Semakin Bertambah Teguh Di Dalam Iman Gak Gampang Roboh Gak Gampang Hancur Tetap Kokoh Dan Kuat Yang Terakhir Kehidupan Kita Sebagai Anak-anak Tuhan Didorong Supaya Hati Kita Melimpah Dengan Syukur Kalau Kita Banyak Bersyukur Kita Akan Menjadi Orang Yang Bahagia Semakin Kita Bersyukur Semakin Kita Dapat Merasakan Kebahagiaan Hidup Bersama Dengan Yesus Tuhan Memberkati Amen Bersyukur Bersyukur